Hal tentang permulaan penderitaan di akhir jaman Di Matius Fasal yang ke-24 Matius Fasal yang ke-24 Permulaan penderitaan, ketika Yesus duduk di atas bukit jahitun Datanglah murid-muridnya kepadanya Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Artinya Yesus ini ngomong dari hati ke hati, bercakap-cakap Artinya dia ngobrol, dia mau utarakan isi hatinya Isi hatinya itu berbicara tentang isi hatinya Surga sebenarnya, kalau berbicara tentang isi hatinya Yesus sendiri Kata mereka, katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda-tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia ini Tanda-tanda akhir jaman Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kami Orang yang menyesatkan kita adalah Sebenarnya bukan orang-orang yang gak kenal Tuhan Tapi adalah orang-orang yang kenal Tuhan Tapi memiliki pengajaran firman yang berbeda Tujuannya menjauhkan hati kita dengan Tuhan Semua hamba Tuhan itu bagus Tapi kalau pengajarannya membawa kita Menyeret kita dekat dengan hamba Tuhan tersebut Itu gak benar Semua hamba Tuhan harus ngomong Membawa jemaatnya dekat kepada Tuhan Makanya kalau hamba Tuhan Nyeret semua jemaatnya Itu dekat kepada dia Dan tujuannya uang itu jahat Itu udah menyesatkan Ngerti gak? Kita pun juga sama loh Jangan dekatin orang karena uangnya Itu sama jahatnya juga Sebab Ini belum ada lagi pengajaran-pengajaran yang di luar firman Banyak sekali Kayak yang lain-lain lah Saya gak perlu sebutin Kalian harusnya sudah peka Karena sudah ngikut Tuhan bertahun-tahun Harusnya sudah peka Ini pengajaran dari Tuhan atau enggak? Harus sesuai firman Tuhan Kenapa kita meski belajar firman? Supaya kita ngerti Ya ini hamba Tuhan ini ngomongnya bukan firman ini Ngomongnya ini ngawur nih Ngomongnya ini sesat nih Gak sesuai dengan firman ini Kita tahu Kita gak perlu menghakimi mereka Tetapi roh kudus di dalam kita Akan bersaksi bahwa pengajar-pelajaran orang ini Gak benar Ya ada apa Tuhan? Amen? Sebab banyak orang akan datang memakai nama aku Ini tadi yang kita bahas tadi Pakai nama Tuhan Dan berkata Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Orang aku ngaku Tuhan Menyesat tujuannya Menyesatkan Ini udah mulai terjadi kan Udah banyak sekali kan Ngaku Mesias ini Ngaku keturunan Yesus Selasih apalah Atau apapun Nabi bahkan ada nabi-nabi Penyesat banyak sekali Saya gak perlu sebutin ya Kamu akan mendengar deru perang Memang perang sudah terjadi Betul? Memang perang sudah ada Dan kabar-kabar tentang perang Akhir jaman akan perang nuklir Mungkin bisa saja terjadi perang Senjata biologis Senjata biologi Itu yang dipakai bukan Kimia lagi Tetapi penyakit Bisa Yang dipakai Karena virus Atau salah satunya virus dikembangkan Untuk membunuh orang Atau beberapa daerah tertentu Waktu kemarin Di perang di Timur Tengah Dipakai senjata kimia Dipakai sulfur Itu ketika bomnya diledakkan Semua yang kena di sekitar itu Kulitnya melepuh Dan anggih ujungnya meninggal Itu sangat mengerikan Belum lagi bom atom Menteru radiasinya sangat mengerikan Nah Di akhir jaman Semakin canggih Semakin hebat Senjata-senjatanya Bukan hanya Satu peluru nembak satu orang Tapi satu bom Bisa membunuh jutaan orang It's Powerful sekali Kalau ini terjadi Kita Sudah di pengunjung akhir jaman Dan ini sudah terjadi Ternyata Luar biasa kan Amin Namun Berawas-awaslah Jangan kamu gelisah Kita denger begitu Kita gak usah khawatir Kita gak usah gelisah Gak usah panik Karena memang itu Tandanya Tuhan Yesus Sudah mau datang Tanda-tandanya Sudah dekat Terus Kabar-kabar tentang perang Berawaslah kamu Jangan gelisah Sebab semuanya itu Harus terjadi Tetapi itu Belum kesudahannya Itu baru awal Awalnya saja Ini belum kesudahannya Belum apa-apa Kalau nanti ada Negara ini dengan Negara ini perang Tiba-tiba pakai Bom nuklir Atau bom biologi Atau Biologi 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 Biologis Atau senjata kimia Dan ternyata Sekali meledak Membunuh ratusan orang Dan itu efeknya kan Ada yang cacat Ada yang lumpuh Ada yang mati Dan luar biasa sekali Baru permulaan Baru permulaan Sebab bangsa Akan bangkit Melawan bangsa Yang direbutin sebenarnya Tentang uang Tentang kekuasaan Tentang Nama baik Tentang ekonomi Tentang Sumber daya alam Dan kerajaan Melawan kerajaan Dan akan ada Kelaparan Dan gempa bumi Sebagai Di berbagai tempat Kita lihat Tanda-tanda akhir jaman Kalau kita lihat data statistik Gempa bumi Sering kali terjadi Dan Kita tinggal di Patahan bumi Kita ini dikelilingi patahan bumi Ya Nah makanya Kita sering sekali gempa Kalau kita terjadi gempa Hancur Karena bangunan-bangunan kita ini Nggak Nggak anti gempa Asal bangun aja Apalagi kalau kontraktornya Tukang tipu Luar biasa sekali Akan Tetapi semuanya itu Barulah permuliaan Penderitaan Menjelang Jaman baru Permulaan Penderitaan Kalau permulaan penderitaan Ya termasuk Ekonominya akan susah Cari makannya susah Semuanya akan semakin Sulit Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci semua bangsa Karena namaku Memang terjadi itu Di China terjadi Di Korea Utara terjadi Semuanya Di negara-negara tertentu Juga orang Gerson Disiksa Bahkan kemarin ada Yang mendeklarasikan Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci semua bangsa Oleh karena namaku Dan banyak orang akan murtad Dan mereka akan saling menyerahkan Dan saling membenci Banyak Nabi palsu akan muncul Dan menyesatkan Banyak orang Dan karena makin bertambahnya Kedurakan Maka kasih Kebanyakan orang akan menjadi dingin Tapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan Di seluruh dunia Menjadi kesaksian Bagi semua bangsa Sudah itu Barulah Tiba kesudahannya Memang kan ada Namanya Kita akan memasuki Zaman Yang semakin Susah Semakin rumit Semakin sulit Tetapi Kita orang yang percaya Kita tidak perlu Tuhatir Karena Kita memiliki Tuhan Minyak dan anggur Tidak akan dirusakkan Bagi orang yang percaya Buka sebentar ya Saya 32 ayat yang kelima belas Saya bacakan saja ya Sampai dicurahkan Kepada kita Roh dari atas Maka Padanggurun akan menjadi Kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu Akan Akan dianggap hutan Ketika Roh kudus tetap tinggal Di dalam kita Kita melihubungan Pribadi dengan Tuhan Tuhan akan Ubah Penderitaan tadi Tuhan akan Biara Tuhan akan Jagain kita Tuhan akan Proteksi kita Sebagai orang percaya Karena kita adalah Anak Anaknya Tuhan sendiri Tidak mungkin Bapak itu akan Nyiksa anaknya Kalau anak minta roti Tidak mungkin Dikasih batu Kalau anaknya Minta ikan Tidak mungkin Dikasih kalah jengging Atau ular Karena kita adalah Anak-anaknya Tuhan Bagaimana kita menjadi Anak-anak Tuhan Ya kita meski Anggap Tuhan sebagai Bapak Bukan sebagai Bapak Sebagai Raja Sebagai Guru Sebagai Bimbing Kita harus membangun Hubungan Kedekatan dengan Tuhan Kalau kita ngaku Dia Bapak Tapi kita tidak mempunyai Koneksi Sama-sama saja Jangan-jangan kita ini Malah anak haram Kalau kita anak Itu kita harus Benar-benar memiliki Hubungan Pribadi dengan Tuhan Kita harus Benar-benar Bergantung Sepenuhnya kepada Tuhan Kita harus melekat Kepada Tuhan Di masa-masa sulit Begini Karena pengharapan kita Satu-satunya adalah Tuhan Bukan yang lain Dalam kondisi begini Tuhan sebagai Satu-satunya Kekuatan kita Kalau Bapak Ibu Tanya sama saya Hari ini Saya mengalami Kesesakan Yes Berat sekali Berat sekali Buat saya Tapi belum tentu Buat Bapak Ibu berat Karena setiap orang Mempunyai kesusahannya Masing-masing Dan setiap orang Akan dibawa Mengalami kemenangan Dari kesusahan itu tersebut Supaya hidup kita Memilih pengalaman Pribadi dengan Tuhan Suatu hari Kita akan menyaksikan Bahwa Tuhan itu hebat Ngapain kau bisa hebat Dia menyertaiin saya Waktu kapan Pakku saya mengalami kesusahan Dan hari ini Saya mengalami kemenangan Itu bukti Tuhan menyertaiin itu Rasanya gak kuat Iya Mau nangis Iya Menjerit Iya Gak mampu Gak mampu menyerah Iya rasanya Tetapi Karena kita memiliki Tuhan Tuhan akan proteksi kita Jagain kita Sampai akhir jaman Amen Amin Amin Gak mampu Gak mampu Gak mampu